Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya Terima kasih sudah mampir di channel saya Juga yang buat teman-teman yang sudah subscribe Thank you Kalau ada yang baru masuk ke channel saya Perkenalkan nama saya Eva Kali ini kita akan bahas masalah perbanyakan Atau propagation Atau propagasi Pilo dan fotos Ini dia tanaman yang sejenis dengan fotos ya Ini ada fotos enjoy Ada skin dapsus Ada siri gading tapi yang lemon ya Nah kalau ini yang hijau biasa Yang membedakan antara pillow sama fotos Nah ini dari akarnya nih Setiap daun mengeluarkan akar Satu daun ada akar seperti ini Skin dapsus juga seperti itu Setiap daun Ada akarnya Foto lemon juga Sama ya Jadi bentuk akarnya fotos tuh Seperti itu Nah sekarang ini yang jenis Pilo ya Pilo dendron Termasuk siri-sirihan juga Perbedaan foto sama Pilo nih Dari ini Setiap Akar ini ada Kulitnya disini Ini Pilo mican ya Bentuknya seperti ini Pilo mican Selalu ada Kulitnya disini nih Nah kalau ini Pilo dendron Brazil Nah ini Saya cari dulu nih Nah ini Setiap Batang daun dia tuh Pilo dendron tuh ada Kulit-kulitnya seperti ini Begini ya Perbedaannya ya Sama fotos Kalau fotos tuh Nggak ada kulit-kulit Seperti ini Ini Pilo Brazil Nah kalau ini Pilo lemon Tuh Seperti ini Ada kulitnya Tuh ya Perbedaan Foto sama Pilo dendron ya Tapi termasuk siri-sirihan juga Dia merambat Sekarang bagaimana caranya Memperbanyak Jenis foto dan pilo ini ya Nah ini Saya kasih lihat Cara Pemotongannya Kita coba potong Dari sini aja ya Contohnya aja Nah ini aja deh Jadi kalau kita potong Disini Tengah-tengah sini ya Kita potong Kita potong disini 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 Jadi daunnya banyak ya Kita Perbanyak ya Oke Kita potong dulu Oke Ini biar jelasnya Kalau ujung ini Kalau ujung ini ada tunas Ini biarkan saja Disini ya Kita potong disini 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 Kita siapkan air ya Kita perbanyak melalui media air ya Kalau saya tuh senangnya Pakai media air Karena Tinggal ganti-ganti air Sampai Akar yang sini nih Semakin banyak Baru kita tanam di Media tanam ya Masukkan semuanya Masukkan semuanya Seperti ini Ini nanti bisa jadi satu pot Sekarang kita coba ke Pilo ya Sama sih sebenarnya Cara perbanyaknya Bisa ya Mana nih yang kira-kira Bisa dipotong Oh ini aja Dari sini Disini ya Nah ini Ini Ada Tunas ujungnya ya Ini biarkan aja Jadi Satu kita ambil tengah Ya Sini lagi Sini lagi Kalau ini Kepanjangan Bisa dipotong Disini gak apa-apa Ini kayaknya Kepanjangan Oke Siapkan air Siapkan air Seperti Fotos Enjoy juga Sama Masukin saja Di air Sekarang kita coba Skin dapsus Hilis Skin dapsus Sejenis fotos juga ya Ini panjang Sudah Oke Saya potong Disini aja Dia Sama juga ya Ini kalau Ini Buang aja Gak apa-apa Ini Terlalu besar juga Gak apa-apa Dipotong Ini disini Nah ini Terlalu panjang Potong saja Nah ini Biarin Manjang Ini hasilnya Ini Jangan dipotong Disini ya Karena ini Tunas Jadi Biarkan aja Begini Boleh dipotong Disini ya Terlalu panjang Terlalu panjang Seperti biasa Siapkan air ya Masukkan Seperti ini Ini hasilnya Ini yang pilu Putus Dan Skin dapsus Hasilnya ya Perbanyak Dengan Menggunakan Air ya Airnya Itu Bagusnya Air tanah Air sumur Jet pump Dan juga Penempatannya Jangan Dalam rumah Bagusnya Itu di Di luar ya Tapi Jangan kena Matahari Dia Kalau di luar Itu Cepat Akarnya Tumbuh Begitu Ini dia Pilunya Seperti ini Fotos Skin dapsus Ya Siada Contoh Cara penanamannya Ini dia Ini dia Ini contoh yang Sudah lama Saya Berbanyak ya Akarnya Seperti ini Saya Keluarin Aja Dia Jadi Seperti ini Hasilnya Yang penting Airnya itu Kalau bisa Dua hari Sekali ya Dijanti Itu nanti Kalau lama Lama Dia Tidak Bagus Yang Sampai Berbau Tiga hari Boleh Nah ini Contohnya ya Kita pakai Gelas yang Bekas Bekas Atau Botol Bekas Oke Sekarang Kita coba Tanam ya Yang Sudah Ada akarnya Ini Campuran Yang Sudah Saya Racik Sendiri Bahan Bahannya Saya Sudah Pernah Videokan Bisa Cek Video Sebelumnya Sebelumnya Kalau Sudah Banyak Akar Itu Ya Gampang Tumbuhnya Jadi Kalau Saya Senangnya Saya Masukin Di air Dulu ya Jadi Tidak Pernah Langsung Bisa Juga Langsung Cuman Resikonya Kadang Kadang Akarnya Busuk Atau Apa Tidak 100% Berhasil Gitu Oke Ini Saya Pakai Satu Tangannya Jadi Agak Ribet Jadi Seperti Untuk Kayak Kayak Yang Kita Cara Menanamnya Terserah Ya Variasi Variasi Kita Sendiri Cukup Ya Setengah Kalau Kita Mau Rimbun Satu pot Itu Kita Masukin Banyak Ya Daunnya Ini Medianya Yang penting Koros Dan Kalau Cara Penyiramannya Karena Dia Sudah Lama Di Air Media Airnya Jadi Dia Kalau Bisa Awal Awal Itu Lebih Sering Disiram Ya Duari Sekali Harus Disiram Karena Dia Beradaptasi Dulu Dengan Media Yang Baru Ya Ini Ini Oke Tinggirnya Kurang Sementara Jangan Dipupuk Dulu Karena Ini Campuran Medianya Sudah 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 Dua minggu Nggak usah dipupukin dulu Nanti setelah dua minggu baru Boleh kita pupuk ya Nah ini Hasilnya Kita bisa variasiin Satu pot Kita mau Tanam satu Boleh dua boleh Contohnya ini ya Ini saya tanam tuh Satu batang ya Satu daun dulunya ya Jadi Satu menjuntai seperti ini Ini contohnya satu lagi Saya taruh di gelas bekas Ini satu batang nih Satu daun Nah kalau yang banyak daun Senang yang suka rimbun Nah ini Contohnya Ini ada Berapa daun saya masuk ini ya Kalau nggak salah 8 daun Jadi Jadi Nanti penuh hasilnya Ini baru dua minggu ya Sudah seperti ini Rimbunnya Jadi hasilnya tuh Kalau Daunnya banyak Kita tanam disini Dia penuh Terserah Suka-suka ya Ada juga yang seperti ini Sekelilingnya Saya tanam Tengahnya Saya kasih Tirus Jadi Semakin lama Dia semakin Panjang Kita Tempelkan Ketirus ya Jadi Cara menanamnya itu Terserah kita Contohnya Seperti ini Kan cuma dua batang Disini Tapi dia Nih Apa namanya Potnya tuh tinggi ya Jadi dia menjulur Ke bawah Gini Kalau ini Sebenarnya ini Kurang banyak juga sih Saya kasih contoh aja ya Ini yang masih bisa Ada Empat lagi Dia nanti Hasilnya Jadi rimbun Setelah kita Tanam Jangan lupa Disiram ya Sampai basah Kembus ke bawah ya Jangan lupa Dua hari sekali Disiram Karena dia baru Beradaptasi Dengan media yang baru Sampai Medianya benar-benar Basah ya Daunnya juga Gak apa-apa Disiram Ini dia Hasilnya Cara Memperbanyak Perprogasi Ini Akarnya Kalau bisa Masuk Masuk ke air ya Tenggelam di air ya Ini cara Penanamannya Tadi Itu Hasilnya ya Jadi Cara Penanamannya Seserah Selera kita ya Mau bentuknya Seperti apa Demikian tadi Cara Memperbanyak Pilo Dan Potos ya Cara Memperbanyak Akar itu Melalui Media air Dan Cara Menanam Memperindah Atau Memperbanyak Penanaman Di media Tanam Makasih Yang sudah Nonton Jangan lupa Subscribe Like And share Ya Makasih Bye Bye